Lalu dibuka setiap mereka bikin open application Terus sekarang kesempatan buat yang di luar Jawa itu lebih luas Karena emang teman-teman yang di Jawa ini bosen juga ketemu orang Jawa terus Jadi pengen kerja juga sama teman-teman yang bukan di Jawa gitu Jadi apply lah kalau ada kesempatan Terus apa lagi ya Oh yang ngongkosin Bekraf Bekraf, jadi Bekraf sama kalau Bienal Jogja banyak ya sponsornya Aku gak ngerti juga Jadi aku cuma tahu urusan sama satu orang gitu Kalau untuk administrasi gitu-gitu Tapi yang aku tahu sih tiketnya kemarin ke Banda Aceh itu dari Bekraf Besok dari Jambi Insya Allah pulang ke Jogjanya dari Bekraf juga gitu Dan itu gak aku ngurusnya Jadi aku gak tahu urusan sama Bekraf Tapi Bienal Jogjanya yang berurusan sama si Bekraf ini gitu Gitu kayaknya ya Mantap betul, mantul ya Nah jadi tadi udah ditambahin oleh Kak Al sendiri Bahwasannya kan Kak Al ini menyarankan kepada kita Yang muda-muda ini Yang tua emang gak boleh Semua, semua kalangan Dibatasi Oh 20-an Itu kan rata-rata yang ikut kan Kak Berarti ada kesempatan Oh gitu Oke Nah jadi disarankan untuk apply ke Bienal Bienal Tulisannya itu Bienal ya Kak Bienal Jogja ya Kayaknya kalau Bienal Jogjanya sekarang udah Itu publikasinya Kemarin sempat ada Kayaknya kalau yang apply yang untuk tahun ini Itu udah tutup semua Bienal Jogjanya Tapi kalau cemeti Institute for Society Aku lihat mereka lagi buka residensi yang lain lagi Tapi bukan yang buat rimpang Nusantara ini Tapi kata mereka sih mereka ingin 3 tahun Jadi aku gak tahu Kalau teman-teman ikutin Instagramnya gitu Biasanya mereka selalu update Setiap ada pembukaan aplikasi gitu Oke Luar biasa sekali Jadi kalau teman-teman pada cari tahu Dimana sih sumber dana ya Kak Kalau bisa dibilang Dana gak sih? Atau kesempatan untuk Kesempatan untuk berekspedisi kayak Kakak juga ya? Iya Atau berkarya residensi lah Oke Jadi kalau misalnya teman-teman sedang melakukan pencarian Untuk berkarya secara residensi sifatnya Teman-teman bisa apply ke formulir yang Atau application yang sudah disediakan oleh BINEL BINEL Dari Jogja tadi udah tutup Tapi ada di Instagram bisa teman-teman cek Nah kemudian teman-teman Kalau cari nama Kak Virial Afif di Google Panjang dan banyak sekali Jadi kita bisa buka lagi ke laman selanjutnya Laman selanjutnya Ini ada Ini dari kumparan Ini ada kumparan.com Ini judul artikelnya 6 seniman bicara soal jilbab Dalam proyek seni perempuan perupa 2018 Ini jadi ada beberapa artikel-artikel Kemudian ada yang aku cek juga Ini dari Ini ketahuan Ketahuan ternyata Kak Virial Afif lahir di Arab Saudi Tanggal 21 Desember Tapi gak disebutkan tahunnya Atas request dari sang kurator sendiri Oke Nah jadi buat teman-teman yang penasaran Dengan karya-karya Kak Virial Afif Tenang saja Karena kita tidak hanya Menyampaikan informasi secara verbal Namun juga secara visual Karena disini Kak Virial Afif sudah Mempersiapkan Beberapa karya-karyanya Yang akan ditampilkan di Infocus Mungkin mula-mula bantuan kepada Tim Literasi Coffee Untuk mematikan lampu ya Jadi kan bisa saling Apa ya Cahayanya bisa Pas dia Dan mungkin Ada ralat nih Apa tadi dijelasin Kesini Menelusuri Borulopian ya Nah menelusuri Borulopiannya Itu sudah 2017 Ada Bang Ojak juga Dia tahu Itu pas si Singamangah Raja Aku sama LifePatch waktu itu Kesini Kalau yang sekarang Terinspirasi dari penelusuran 2017 itu Jadi sekarang menelusuri Tokoh-tokoh Pahlawan perempuan yang lain Di wilayah Sumatera Timur Oke ralat nih Jadi Kak Virial Afif Kan 2017 sudah Pernah melakukan penelitian Terhadap Tengah perempuannya Yaitu Borulopian Sinambela Karena terinspirasi Depada tahun 2017 Maka beliau Kembali melakukan Penelitian Atau penelusuran Terhadap tokoh-tokoh Perempuan lainnya Yang masih bisa Di Apa ya Dicari lagi ya Kak ya Di Sumatera Daerah Sumatera Timur kan Daerah Sumatera Timur ya Daerah Sumatera Timur Jadi bukan hanya di Sumatera Utara Bahwa pasti ada Kemungkinan-kemungkinan Kak Virial Afif Bersama Tim gitu Bisa mencari lagi Referensi-referensi tentang Tokoh perempuan lainnya Yang tidak pernah Terekspos selama ini Oke Sekarang kita akan Serahkan kepada Kak Virial Afif Untuk Menampilkan Karya-karyanya Beri tepuk tangan Untuk menyambut Karya-karya yang akan Ditampilkan dong Sepi banget Lusuk Oh tapi Sembari Menampilkan Ini Kak Kita kedatang Banyak Tau spesial Disini Jadi Kalau Bang Ojak Nggak mungkin Kak Nggak kenal ya Bang Ojak Mana lo Siapa sih Nggak kenal ya Jadi Bang Ojak Mana lo Dari Ruah Karya Indonesia Ada Kak Diana Saragi Juga Tuh tangan Buat Bang Ojak Kak Diana Saragi Disana Kak Diana Saragi Movie Maker Dan juga Apa Beda Viva Video Siapapun Bisa Buat Kemudian Ada Dari Cleo Buku Kak Tepak tangan Dong Dari Cleo Buku Terus Kemudian Ada Dari Tribun Medan Tepak tangan Tepak tangan Kita kan seneng ya Teman-teman Bisa datang kan Terus Kemudian Ini Dari Teman-teman Perempuan Hari ini Terus Ini Ada Beberapa Teman-teman Dari Seni Rupa Universitas Negeri Medan Tepak tangan Juga Dong Salah satunya Harry Setiawan Yang sedang Menyelesaikan Skripsinya Kak Nanti Bisa Diberikan Petua Kemudian Ada Moses Ya Ayos Eh Siapa sih Namanya Aku lupa Pokoknya Moses Dia bilang Bukan Katanya Ya ampun Aku pun jadi Nervous Kosong kok Kayak Moses Tapi bukan Moses katanya Jadi aku grogi Oke Ada Ya ada Ada Bang John Fowers Dari Literasi Kavi Terus ada Pak Thompson Pasar Ibu Ada Ibu Aduh aku lupa Nama ibu Tepadal Ibu yang Duduk di Depan ini Itu seorang Apa Karya Juga Tapi Di bidang Teatrical Keren banget Karya-karyanya Pernah Berkolaborasi Dengan perempuan Hari ini Di Monumen Sisi Ngamangaraja Dengan Bang Abu Susilo Kemudian Ada Kak Lina Patricia Dari Kepala Sekolah Bukit Alam Hijau Tepuk tangan Banyak banget Ini orang-orangnya Ada Bang Teddy Pasar Ibu Juga Ini Nggak Kalah Expeditor Juga Nek Semua Di Expedit Semua Dilakukan Semua Hal Dia Terusuri Kemudian Ada Dimas Dimas Dari LGM Tepuk tangan Oke Dan lain-lain Oke Kemudian Saya langsung Saja Selesai Bercelote Dan memberikan Like Ini Kepada Pak Afif Makasih Aku Disitu Aja Kali Sambil Sambil Golek Oke Yang Pertama Ini Dia Nge 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 Terima kasih. Studi Selat Sunda itu acara kumpul performer atau siapapun yang pengen ikutan piknik waktu itu sama kami terbuka lah. Ada yang mau tiba-tiba performan atau yang tiba-tiba gak mau ngapa-ngapain juga cuman mau piknik doang. Jadi acaranya 24 jam di kapal ferry menyeberangi bakauni merak, bakauni merak gitu, bulak-balik selama 24 jam. Terus tidak ada seleksi seniman, tidak ada apa, kami cuman mengumumkan lewat sosial media yang mau ikutan datang tanggal sekian, jam sekian di lokasinya waktu itu di Merak, di depan Alphamart gitu. Terus waktu itu ada sekitar 20-an orang yang ikutan gitu, datang dari Sumatera maupun dari Jawa, yang dari Bandung ada yang datang, dari Jakarta ada yang datang. Semua kumpul di Merak gitu, ini salah satu performan aku, jadi aku masuk ke dalam karung terus aku muter balik badan gitu, jadi kepalanya di bawah tuh. Terus di bawah logo e-diesel ya. Kalau di sini sih jelas sih gambarnya ya? Kalau di... Terus ini Ridwan Rau-Rau sama dia juga yang barengan waktu itu nginisiasi studi Selat Sunda SSS gitu. Kalau lihat di Facebook itu ada ininya, ada lebih lengkapnya gitu karyanya siapa aja dari semuanya, karena setiap seniman nggak satu karya, terus ada yang tiba-tiba datang di Merak pas kita mendarat di Merak lagi dari Bakauni, ada yang datang ke Bakauni, ada yang nyusul-nyusul gitu, karena kita 24 jam kan. Terus ada yang performannya dua kali, jadi banyak banget. Ini Nganga sama istrinya gitu, mereka... Dan yang di sebelah sini ada Riyad. Nganga sama istrinya dari Jakarta, terus kalau Riyad dari Bandung. Dia banyak memproduksi teater juga, Bandung Performing Community kalau nggak salah.